nih kata mau belum hehehe sini 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 udah sana 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 ngapain nempel-nempel kayaknya tangan kamu deh yang nempel sama aku kalau kamu kamu nggak dipegangin kamu jatuh hai 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 bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamulah salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamulah salah satunya dindah tetaplah tersenyum dindah tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang salah kawin selamat duduk 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 aduh iya bener mapnya bener kok disini ini belok belok kanan terus oke oh udah sampai ternyata tinggal belok kanan doang bismillahirrahmanirrahim semoga aku emang beneran bisa kerja di tempatnya besti aku biar aku tuh nggak nganggur terus gitu ah masa iya tuh wanggur terus mana skincare mahal lagi kalo aku nggak kerja nggak punya uang kan aku nggak bisa jajan oke harus semangat harus jadi wonder woman bismillahirrahmanirrahim enggak usah kecamatan deh aduh alhamdulillah udah sampai tuh kayaknya aku terlambat deh aku taruh ini jangkirnya jam berapa ya mas 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 bantuin benerin motor saya ya selain berburu nih sebentar ya pak sebentar lagi saya hubungin lagi pak coba 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 cek apa mbak aduh kurang segini lagi aduh kurang mbak kunit wah eh mbak ngomong apa barusan ini minta tolong benerin ini posisi motor saya ya soalnya saya lagi buru-buru nih saya harus siap-siap soalnya ini udah nih mepet banget mas waktunya nih tuh udah kurang 3 menit lagi jadi mengapa lo ya mas saya nggak ada waktu ya buat benerin motor ini eh mbak kenapa nggak dibenerin sendiri barusan saya lagi teleponan kamu ganggu aduh suil banget sih mas udah tugas mas ya benerin posisi motor disini udah 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 saya ini nggak ada waktu ya mas jangan sampai saya terlambat gara-gara mas pake person dulu kamu pikir aku tukang parkir ya mbak tinggal majuin aja sedikit yaudah aku bantuin aduh mas kan udah tugas mas disini benerin posisi motor yang lagi berantakan biar rapi biar tempat parkirnya ini nyaman yaudah saya masuk dulu ya mas ya sebentar aduh mas saya kan sudah bilang saya bukan tukang parkir kalau mbak mau saya bantuin mbak juga harus ngikut markirin aduh mas nggak bisa nggak bisa ini udah telat banget mbak biasakan hidup disiplin aturan dipakai kerapian juga dipakai kalau mbak markir motor sembarangan seperti ini yang ada yang lain mau parkir nanti tempatnya nggak ada gara-gara punya mbak yang nggak rapi eh mbak dengerin saya nggak? iya dengerin bentar dulu ah wah tadi mana ya filenya ya mas saya minta tolong banget ya udah mas kan emang eh mas kan digaji disini jadi mas tuh jangan makan gaji buta mending parkirin motor saya saya mau masuk dulu soalnya udah terlambat banget nih saya sambil mau nyari file dulu ya permisi permisi eh mbak aku aku pakai motor gara-gara ROM ini mana sih dari tadi aku sudah ditelepon sama Pak Ayi kalau Pak Ayi sampai marah bisa bahaya aku harus telepon lagi dia nggak diangkat eh ceroh banget sih jadi cewek kunci motornya juga ditinggal mana mainnya untar lagi dasar aneh ih ini kaos tangan apa-apa kotor banget ini cewek apa cowok sih corok hmm kunci motornya kan ketinggalan aku sembunyiin aja siapa suruh dia kurang ngajar sama aku suruh markirin motornya tuh loh kok kok nggak berkas sih ini juga loh kunci motor aku di mana yah nggak ada lagi loh loh mana sih kunci motornya loh loh jangan sampai hilang deh motor kali yah loh nggak ada lagi loh loh kalau hilang gimana yah loh kalau hilang mas aku harus turun motor eh hati-hati dong mas bantuin kek aku lagi cari kunci motor mas saya cuma duduk diem disini bantuin kunci motor iya gak ada kunci motor tuh emang ditaruh dimana ya disini lah apa nih apa yang ditaruh disini iya kan motor aku ada disini siapa tau aku tadi lupa terus jatuh sebentar 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 tuh liat tuh liat kunci stangnya aja udah kekunci jadi kuncinya udah diambil berarti mungkin jatuh di sebelah sana iya kali yah eh tapi gak mungkin mas saya tadi udah jalannya dari sana dan sepanjang jalan itu gak ada yang namanya kunci motor aku jatuh disitu aku yakin kunci motor aku tuh jatuh disini makanya bantuin ayo cepetan jangan duduk dulu ah buktinya gak ada disini mbak eh gak ada yang gak mungkin di dunia ini jadi siapa tau jatuh di sebelah sana kek di situ kek di sana kek gitu iya tapi coba cari di sebelah sana udah udah aku cari makanya dicari dulu disini ah saya lagi sibuk sibuk apaan sibuk apaan pegang hp lah apaan sih enggak 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 pokoknya ini disimpen dulu kamu sebagai tukang parkir harus tanggung jawab dengan semua kendaraan yang ada disini karena ini juga bagian dari kewajiban kamu kalo sampe ada yang ilang nanti kamu juga loh yang kena makanya ayo cari kok bisa aku kan aku gak ngilangin kunci motor kamu iya tapi kan ini juga tanggung jawab kamu kamu harus nantuin aku cari kunci motor lah yaudah yaudah aku bantu cari yang penting jangan ngomel di dekat teling aku teling aku penuh gitu dong dari tadi udah cepetan cari 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 cepetan yang sabar lah minta bantuan kok malah gitu dicari dulu kamu dari tadi ngomong terus ah coba 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 telepon aja kunci motornya ada dimana gitu iya ya kenapa gak aku telepon aja betul telepon heh mana ada kunci motor bisa di telepon gak bisa kali gak bisa ya iya gak sering banget sih udah cepetan cari aku mau ambil berkas yang gak ada di dalam jok motor aku soalnya penting banget ayo cepetan mana ketawa lagi siapa yang ketawa emang di dunia ini ada aturan dilarang ketawa atau senyum dulu ya tapi ketawa di atas penderitaan orang lain itu gak boleh yaudah cari kamu cari di sebelah sana aku cari di sebelah sini kayaknya dari tadi aku udah cari di sana deh masa iya kunci motor aku mau terbang gak mungkin lah ah aku yakin nih pasti di daerah sini nih kata mau belum hehehehe sini 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 tuh emang gak jatuh apaan sih tarik tarik kayak gitu puter 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 diem ah katanya suruh muter kata ke sana diem ini apa ini apa nih ini 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 apa sih ih diem gak stop 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 diem diem apaan sih diem gak diem yaudah aku diem kata ke sana hah kata ke sana stop stop aku melihat sesuatu disaku kamu nih di pantat kamu ada untah sini 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 untahnya oh iya aku lupa tadi kuncinya kamu ketinggalan di sini jadi ya aku amanin gitu kamu modus ya? hah? modus apa? udah tau dari tadi aku bingung cari kunci malah disembunyi di pantat kamu kasihan tau untuk aku bisa pingsan ya aku lupa manusia kan tempatnya pelupah jadi ya kalau aku lupa ya harap dimalumi emang kamu gak pelupah? ya itu namanya sengaja sengaja apanya? dari tadi aku udah pusing ya cari kunci motor terus kamu disini kamu dengan santainya bilang gak tau ternyata kunci motor aku ada di saku celana kamu aku gak sengaja aku bener bener lupa minggir 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 eh tadi ke ah udah buang buang waktu banget apaan? makasih gitu kan aku sudah amanin kunci kamu barusan gak ada kamu udah sengaja nyembunyiin kunci motor aku dan bikin aku terlambat udah ya kalau sekali lagi kamu gangguin aku aku bikin pepes kamu ya udah nih jagain motor motor yang ada disini sebagai tukang parkir yang baik dan bertanggung jawab eh kamu pikir aku ikan yang bisa enaknya kamu jadikan pepes lucu juga ngerjain dia salah siapa aku suruh markirin dia kira aku tukang parkir ya jalu jalu kenapa kamu pakai mogok segala sih aku itu sekarang lagi ada meeting lagi ada proyek penting yang harus aku selesaikan kenapa kamu mogok pasti si feri bakalan ngomel lagi nih kalau aku sudah sampai kantor secara tadi sudah ngomel ngomel kamu itu harus tepat waktu kamu itu harus on time jangan mentang-mentang kamu itu adalah sahabat aku kamu bisa seenaknya bisa apes sekarang aku ini apes apes ini semua gara-gara si jalu nih aku penting juga nih tapi sayang pemberian dari bapak bapak semoga bapak tenang ya di alam sana lihat anakmu pak anakmu sekarang sudah mulai sukses sukses sedikit halo bapak achat hahaha gampang enak 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 Aduh, kurang alin nih Enak ya Temennya mulai tadi kesusahan Enggak dibantuin loh Katanya kamu naik motornya bengkel Mana motor bengkelnya, nih Kamu lihat baik-baik Dengan mata batin Nih motornya Udah jam berapa ini Kamu masih mau main-main aja Udah, buruan Nanti Pak I marah-marah Gak usah marah-marah terus Cepet tua Anakku ada kendala Motor aku monggok Aku yakin Sampai sini Pasti dimarahi sama kamu Yaudah yuk Berangkat Nanti kita terlat Yaudah naik Sudah mundurin dulu Helm kamu itu mana Ini Kok pake helm kayak gitu Ini itu pemberian orang tuaku Kerja elit Tapi helm sulit Yaudah beliin Yaudah aku akan belikan Tapi gaji kamu 2 bulan Aku tahan Terus kalau gaji aku ditahan Anak dan istri aku Mau makan apa? Hah? Mau numpang ke rumahnya kamu Udah jangan banyak ngomong Raporannya udah dibawa belum? Udah dong Bagus Yaudah yuk Kita jalan Putri Aku minta maaf ya Kenapa? Ya soal kakak aku Masih belum ngabarin Gimana sih Vin? Kemarin kan janjinya hari ini Yang gak tau Put Tapi pasti kok kamu bakalan Kerja disini Bareng sama aku juga Sama Fero juga Put Hah? Iya Fero? Hah Fero Fero yang suka ngejar-ngejar Kamu dulu Ingat kan? Aduh Kok aduh sih Seharusnya kamu itu seneng Put Di kantor ini Kamu ada temennya Ada aku sama Fero Enggak Enggak Kalau cuma ada kamu Aku seneng Vin Tapi kalau ada dia Aku gak mau Aku kemarin Udah risen dari tempat kerja Aku yang lama Terus aku nganggur Beberapa saat Terus sekarang aku mau Dapat kerja lagi Terus kalau aku gak jadi kerja Disini gara-gara dia Terus aku mau nganggur Seh Eh Eh putri Kamu itu harus profesional Lagian Fero tuh Gak bakalan mungkin Kok gangguin kamu Kan kamu disini tuh Niatnya kerja Pasal mungkin sih Sewaktu kamu nanti Ada jam kerja Fero mau gangguin kamu Gak bakalan mungkin Putri Gak ada yang gak mungkin Kalau dia tuh Udah ngeliat aku Vin Aku kerja aja Dia gangguin terus Kok Nanti kalau kerjaan aku Gak beres gimana Aduh Ngapain juga sih Dia kerja disini Ya terus gimana Aku udah bilang Gak sama kakak aku Kamu tinggal tunggu kabar aja Masa mau di cancel Dibatalin gini sih Kamu harus percaya Sama aku Kalau Fero Gak bakalan Gangguin kamu Iyadah iya Aku percaya sama kamu Ini demi kerjaan nih Daripada aku nganggur Yaudah gak apa-apa deh Tapi nanti Kalau Fero gangguin aku Bantuin ya Pasti Kamu tenang aja Aku kan sahabat kamu Nah gitu dong Jadi besti aku Terus Kita mau nunggu dimana nih Mau nunggu disini Ya enggak lah put Eh Bentar lagi Kakak kamu kemana sih Aku gak sabar Kakak aku masih belum dateng Bentar lagi udah jaman makan siang nih Kita tuh bentar lagi Makan siang di kantin ya Loh Belum dateng? Iya maklum kan Namanya juga karyawan laki-laki Kalau karyawan laki-laki Emang kayak gitu Suka maler waktu datengnya Gitu ya Putri putri Bentar lagi Kita tuh makan di kantin Aku punya makanan favorit banget Di kantin ini Apa tuh? Ada deh nanti kamu tau juga Enak banget Hawas ya kalau gak enak Siap Jumlah apa ya Aku udah lapar Aku belum salah kan tau Fina Tugasnya kamu sudah selesai Ah iya sudah pak Fero Coba saya Saya cek dulu ya Iya iya Soalnya ini Bekas sangat penting Fina Kalau tidak dikumpulkan Bisa merembet Sama yang bawahan Gajinya bisa tertunda Iya pak Dicek dulu aja pak Sudah beres kok Iya 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 Di belakang kamu Ada karyawan baru apa? Iya pak Mau ngelamar kerja disini hari ini pak Oh mau ngelamar kerja Iya pak Apa namanya? Namanya Putri pak Kan temen kita Putri Terlanjur put Kebocorot putri Sorry put Putri Kamu mau ngelamar pekerjaan disini Iya iya Tapi kalau sandainya aku tau ada kamu disini Gak bakalan aku kerja disini Gak usah jute gitu lah Put Kalau kamu pengen melamar pekerjaan disini Seharusnya kamu itu tidak usah Pakai prosedur-prosedur kantor disini Kamu bilang aja sama aku Aku bakalan masukkan kamu kok Iya gak bisa gitu dong Namanya juga kantor Aku harus mengikuti semua prosedur yang berlaku Di kantor ini Jadi Ya gini caranya Kalau mau ngelamar kerjaan ya Oh iya Udah lama gak ketemu Ngapain kamu takut? Kamu gak usah takut sama aku Putri Aku Mulai dulu Sangat menyukai kamu Tapi kamu terlalu Terlalu cuek terhadap aku Jadi aku tambah penasaran terhadap kamu Putri Pak Feno Eh Fina Tolong Putri ini masukkan dan jabatannya jadi sekretaris Sekretarisnya siapa Pak? Akulah sekretaris pribadi aku Pak Feno Mumpung Putri aku lagi sendirian Lupa apa Vin? Pak yang berhak memutuskan untuk jadi sekretarisnya Pak Feno itu kan Pak Ferry Yang ada nanti Putri itu bakalan jadi sekretarisnya Pak Ferry Pak Ferry kan juga masih belum punya sekretaris pribadi Pak Vina masalah itu gampang Aku bisa memohon sama Pak Ferry Untuk Putri ini jadi sekretaris pribadi Kamu mau kan Put? Bayarannya enak Putri Betulin aku dong Vina Pak saya lihat dari schedule Bapak hari ini ada meeting Pak Setengah jam lagi Bapak harus hadir ke meeting itu Pak Kalau masalah meeting itu bisa ditunda Namun kalau Putri seribu kali satu aku pengen ketemu sama kamu Put Kamu minggir Vina Putri Kamu maaf kan jadi sekretaris pribadi aku Put Vina Nekan kamu lihat sendiri kan belum juga kerja disini udah digangguin lepaskan gak? Pak Fero dengeri saya Pak Sini sini saya kasih tau Pak Fero ya Pak kalau mau ngedeketin cewek itu pake cara yang halus Pelan-pelan tapi pasti Pak Nanti Pak Fero saya kasih tau deh tipsnya Kalau ditarik-tarik kayak gitu Putri gak bakalan mau sama Pak Fero Udah lah Vin Kamu itu tidak tau masalah cinta Aku sudah terlalu pelan tetapi diabaikan Apalagi kamu mau ngasih tips terhadap aku tapi kamu masih jomblo Udah Putri Aku bentar lagi mau mengasih tugas terhadap kamu kamu harus mengerjakan ya Loh tugas apaan diterima juga belum di kantor ini udah dikasih tugas aja Masalah itu gampang kalau kamu ketemu sama aku aku pasti menerima kamu Enggak 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 pokoknya aku gak mau Vin kalau belum pasti kayak gini ya lowongan kerjanya Aku pulang dulu aja deh Nanti kalau kamu emang udah ada informasi yang pasti Yang nyata kalau di kantor ini membuka lowongan kerja Kamu kabarin aku aja ya Aku mau pulang aja dulu Aku males disini Nih nih aku titip nih CV aku taruh di kamu ya Nanti kalau ada lamaran lowongan Kamu langsung masukin nih punya aku Aku pulang dulu Bye Putri 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 Naik motor pelan-pelan dikit kenapa Fer Aku itu hampir jantungan Fer Kalau pelan-pelan itu namanya kalau bonceng pacar Kalau bonceng kamu Kalau pelan-pelan disangkanya aku pacaran sama kamu Kamu kira aku ini rongsokan Yang penting kita berhasil dapatkan kontrak dari Pak I Betul Itu semua berkat aku Berkat kecerdasan aku Iya iya laporan kamu bagus banget Langsung diterima sama Pak I Kalau gak bagus Udah Kucumir kumis kamu itu satu-satu Kucumir? Apaan tuh? Cukur miring kumis kamu Cakep Eh Fer Ngomong-ngomong ya Katanya kamu membuka loon pekerjaan Iya Kenapa? Gini Fer Aku mempunyai saudara Tapi satu orang Yaitu aku butuhkan aspri Asistem pribadi Gini-gini Fer Aku itu mempunyai seorang saudara perempuan Dan dia sekarang lagi pengangguran Siapa tau aja Cocok sama kamu si Fer ini Cocok? Maksudnya? Iya maksud Maksud aku cocok untuk pekerjaan Eh bentar-bentar Saudara kamu itu ada berapa lusin? Gini Fer Sebenernya dia itu adalah temennya adiknya aku Si Vina Oh Tapi dia itu sudah aku anggap sebagai saudara aku sendiri Fer Asyian Fer Dia itu pengangguran Kupikir saudara kamu itu berlusin-lusin Eh Kamu kira aku itu sendok? Hah? Ya mungkin dari keluarga sendok Kalau aku keluarga sendok Kamu berarti temennya sendok Yaudah Yaudah Aku gak mau debat sama kamu Karena kamu sudah berhasil memenangkan kontrak dengan Pak Ayi Nah sekarang kamu panggil aja saudara kamu itu kesini Gitu dong Ayo ketemu aku Puji aku terus Apa nih? Tunggu ke Tere Ya udah Hehehe Kalian lari-lari udah kayak heli aja Ada apa nih? Sini nih 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 jangan ajar aku dari tadi Udah Udah Kalian itu seperti anak kecil Eh Sebentar Aku baru ingat sama kamu Kamu tadi yang nyuruh markirin motor kamu kan? Wess Pak Pak Dia temanku Pak Enggak Sejak kapan kita temenan? Enggak Oh jangan-jangan kalian pacaran ya? Enak aja Enggak Iya Pak Dia mau mendaftar di kantor ini Lalu Saya dampingi dia Pak Supaya dia diterima di kantor ini Pak Enggak 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 Dia malah kabur-kabur Enggak Enggak Mas parkir Beneran Aku bukan pacar dia Aku dateng kesini emang beneran mau cari kerjaan Tapi dia ngejar-ngejar aku Tolongin aku dong Ini pegangin dulu ya Tukang parkir Eh Jangan sekate-kate kalau ngomong ya Dia itu adalah bos disini Dia adalah pemilik PT Cahaya Berkah Ini cuma cabangnya Aduh di kantor ini kok Enggak ada yang bener sih Enggak halus semua nih juga Enggak ada Enggak ada Mana ada bos kayak gini Jelas-jelas dia itu tukang parkir Tadi dia duduk disini Nungguin motor Apa? Shhh Tukang parkir Pak Bukan Saya ada Sekali lagi kamu bilang aku tukang parkir Dan membuat aku malu Di depan semua karyawanku Shhh Aduh Sakit tau Aku nikahin kamu nanti Enggak gak mau ya Aduh pokoknya masih kayak gini Emang nikah-nikah segala Udahlah kamu tuh kalau udah emang jadi Tukang parkir gak usah jadi bos Kamu gak usah gengsi dengan kerjaan kamu Kamu harus terima apa adanya Yang penting kerjaan kamu itu halang Shhh Diam Kamu datang kesini Mau ngapain sebenarnya Aku datang kesini Mau lamar kerjaan Kata besti aku Di kantor ini lagi buka lawangan kerjaan Yaudah aku kesini Tapi barusan dia bilang Masih gak ada kabar dari kakak dia Yaudah aku pulang dulu Nanti kalau udah dikabari sama dia Aku balik lagi kesini Mesti kamu siapa Sepia di Taner Vina Saudara aku pak Kamu kenapa gak ngabarin aku dulu Kamu mau kesini Dih Luang kamu siapa Aku itu Romi Kakaknya Vina Kakaknya Vina Ayo Allah Ngomong kayak dari tadi Jadi ini Iya pak Kenalin pak Ini namanya Aduh Baby Vicky Putri Baby Vicky Putri pak Saudara saya pak Iya pak Ini teman saya pak Teman deket pak Diam kamu Ngapain kamu masih disini Masih ada perlu dengan saya Gak ada pak Terus Saya pengen menjaga Baby Vicky pak Oh yaudah Jaga dia selamanya Gak usah kerja disini lagi ya Oh jangan pak Saya balik Ke ruang kantor saya pak Yaudah sana Cepetan Diam kamu Ini apa-apaan sih Kamu mau kerja disini Tapi kamu punya salah sama aku Eh gak bisa gak bisa Kamu juga punya salah sama aku Kamu udah nyembunyiin kunci motor aku Ini nih Kalau cewek itu gak mau kalah Gak mau salah Udah deh gini aja Kita anggap Masalah ini udah selesai Udah clear Kamu punya salah sama aku Aku juga punya salah sama kamu Jadi kita satu-satu sama nih Satu sama Gak ada yang salah Gak ada yang benar Jadi udah selesai dong Sini Kamu pikir Kamu siapa Dan aku siapa Seenaknya buat perjanjian Seperti itu terhadap aku Pak Udah lah fair Anggep aja Masalah kalian berdua Sudah clear fair Maksudnya ya pak Begitu Sopan dong Putri Kamu juga yang sopan Kenapa sih gak sopan sama bosnya Dimana kamu mau keterima Kalau kamu gak sopan sama bos sendiri Emang dia siapa sih Vin Kalian segitunya banget sama dia Dia coba tukang parkir tau Atasan utama aku put Seri Sanvin Iya iyalah Kan sama gak bilang dari tadi Kan aku jadi Aduh jadi jelek dong Mending kamu cepet-cepet minta maaf Sama pak Ben Daripada kamu tidak diterima di kantor ini Kamu minta maaf Sana 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 Aduh Kak Ngapain nempel-nempel Ehm Ehm Kayaknya tangan kamu deh yang nempel sama aku Kalau kamu gak dipegangin Kamu jatuh Aduh Aduh Enggak 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 Bener kan Sakit Kamu gak apa-apa Enggak apa-apa Betri Enggak apa-apa pun Enggak apa-apa sakit Yaudah Masih kamu pikir aku jadi toang parkir disini Yaudah Enggak Enggak Pak 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 Saya minta maaf ya pak Sayang hilang banget dari lubuk hati Sayang Paling dalam Saya minta maaf Saya kan gak tau Kalau bapak itu sebenernya bukan tukang parkir disini Diam Salah bapak sendiri Bapak tadi duduk disitu Lagian berjuang Diam Aku dari tadi udah bilang kamu Diam 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 Terus ngerocos Sebentar Aku mau ngomong dulu Sini kamu Ya bos Apa sih Fer Kamu yakin dia bisa kerja disini Yakin lah Fer Seberapa yakin kamu Seratus persen Aku yakin Ingat Kalau dia gak bener kerjanya Jadi asisten pribadiku Nanti Kamu yang tanggung jawab Semuanya bakalan aku yang tanggung jawab Oke Aku yakin kepada dia Fer Kalau dia itu Mau memajukan kantor kita disini Fer Sebentar Ada yang mengganggu mataku deh Masih Kumis kamu cukur lah Gak enak dipandang Ini tandanya Aku sudah tua Sama-sama kamu tuh Cepet cari jodoh Eh Put Vina Iya pak Kamu masih ngapain disini Nemenin saya pak Hah? Nemenin saya Put Aku kayaknya masih banyak kerjaan deh Masih belum keluar kerjaan aku yaudah Vin Pak Vin permisi ya pak Peri Put Kamu urus aja ya Ini Ini surat lamarannya Vin Vin Put Pak Berhubung tender kita sudah Dimenangkan oleh kita Saya mau merayakan sama adik saya di belakangnya pak Ya udah Yuk lilin Kak Apa sih? Kak jangan tinggalin dong Kak Pak Pak ngapain duduk di motor saya Kenapa gak boleh? Boleh pak Boleh banget Sini Kamu benar mau kerja disini? Iya benar pak Mereka udah bilang Aku butuh lo kenapa? Vina bilang sih tadi Sekretaris pribadi Ya Tuh Terus Kamu sanggup Jadi sekretaris pribadi aku? Ah Sekretaris Asistem pribadiku Lah Kok malah jadi asisten pribadi pak Lawangannya? Ya sekarang aku ubah Jadi asisten pribadiku Mau gak? Gak ada lawangan yang lain pak Gak ada Duh Kalau aku gak terima Aku mau kerja apa Masa ya aku nganggur sih Pak 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 Gimana? Lama banget aku nungguin keputusan kamu Belum juga 5 menit pak Ya 5 menit itu waktu Waktu itu sangat berharga Waktu itu adalah uang Iya saya mau Mau? Daripada Daripada saya nganggur pak Saya itu tiap hari nganggur Saya kan udah resign tuh Dari tempat kerjaan saya yang kemarin Jadi saya gak ngapa-ngapain pak Iya pak kenalin Saya bibik putri pak Makasih ya pak Udah terima saya kerja disini Kamu salim sama aku Seperti istri aku aja Untung aku belum punya istri Untuk masalah tayang tadi Aku minta maaf ya Iya pak Saya juga minta maaf sama bapak Saya juga gak tau Kalau bapak itu bos disini Kalau saya tau mah Saya gak bakalan Kayak gitu Berifky Putri Miharta Kelahiran Bondowoso 2000 Tulusan Sarjana Ekonomi Ya Pengalaman kerja Oh kamu sudah Pernah bekerja Jadi Kenapa berhenti Gak betapa disana Kenapa Ya gak betapa aja Ya kenapa Pasti akan ada alasan Iya saya rasa Lingkungannya tuh kurang nyaman Terus atasannya juga Kalau ngasih kerjaan itu Gak mikir-mikir pak Kerjaannya tuh numpuk Tapi kalau masalah gaji Telat mulu Yaudah saya irisan aja Saya kan juga mau cari Pengalaman kerja Di tempat yang lain Simple aja Keintinya aja Gak usah Basah-basih Dan berbelit-belit Seperti itu Ya sudah Kamu keterima disini Serius pak Iya Dan Sebagai penebusan Kesalahan kamu Aku suruh Markiri motor kamu Sekarang Makan siang Dengan aku Pak pak Mau kemana pak Makan siang Loh Saya udah janji makan sama Vina Udah Nanti aku yang telpon Vina Pakai ilm kamu Makan siang dimana sih pak Tapi bapak gak nyulik saya kan Nyulik kamu Jelek-jelek Minta diculik Tapi manis ya Aku jelek ya Udah amat Tunggu tinggi aku Dapet kerjaan Pak saya pakai rak pak Naik motor saya aja ya Naik ini ya Kenapa Tinggi Sama aja Ayo Saya naik ya Naik Ya udah naik Saya boleh pegangan gak pak Pegang aja gak apa-apa Siap pak Iya Udah Pegangan Iya udah Kamu kira aku tuh Ang ojek pegangan kayak gitu Terus gimana dong Nah Udah Semua bermakna Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax